Al-Fatihah Wa'alalihi wa'asalihi ajmain ma'abam Saudaraku sekalian Pada kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan Sebuah tema yang Terkait dengan Firman Allah Di dalam surat Al-A'raf ayat Seratus sembilan puluh sembilan Yang bunyinya Yang artinya Jadilah Engkau itu seorang yang Pemaaf Dan serulah Atau ajaklah orang lain itu Untuk Berbuat Kebaikan Dan tinggalkanlah orang-orang yang Bedoh Terjemahan bebasnya Seperti itu Dan dari Ayat itu Bisa kita ambil Tiga Perintah Allah Yang pertama itu Kita di Perintahkan oleh Allah Untuk jadi orang yang Pemaaf Yang kedua Kita juga disuruh Untuk Menyeru Atau mengejar orang lain itu Untuk berbuat Kebaikan Dan yang ketiga Kita disuruh Meninggalkan Orang-orang yang Bedoh Jadi Ayat itu Mengandung Tiga Makna Tadi yang Kita coba Uraikan Satu Persatu Yang pertama Tadi Kita disuruh Oleh Allah Jadi orang yang Pemaaf Artinya Kalau Allah itu Menyuruh Berarti itu Sesuatu yang Wajib kita Lakukan Tidak Bisa Tidak Jadi Kita ini kan Sebagai Manusia Secara umum Kan Tidak luput Atau Tidak lepas Dari Kesalahan Bayi Sengaja Ataupun Tidak Tapi Bukan Berarti Kesalahan Itu Dijadikan Alasan Pembenaran Bagi kita Untuk Menyalah-nyalahkan Orang lain Tidak Tapi Tapi malah Disitu Sebenarnya Ada Nilai Ibadah Bagi Kita Kalau Kita itu Bisa Menjalankan Perintah Allah Tadi Jadi Kalau kita Menemui Atau Mendapatkan Orang-orang Yang ada Sebi Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Baik itu Saudara Suami Istri Anak Orang tua Atau Tetangga Atau Teman Atau Saudara Seiman Dan Juga Orang lain Yang Mungkin Tidak Seiman Kita Diberintahkan Untuk Menjadi Orang Yang Pemaaf Dan Itu Wajib Artinya Dan Kalau Kita Bisa Mengerjakannya Ya Insyaallah Itu Akan Menjadi Pahala Bagi Kita Menjadi Amal Soleh Insyaallah Seperti Itu Dan Sebaliknya Kalau Kita Tidak Menjadi Orang Yang Pemaaf Maka Kita Akan Dikenai Dosa Kita Salah Dan Itu Yang Tidak Diharapkan Oleh Allah Maka Untuk Itu Kita Harus Senantiasa Berusaha Belajar Untuk Memaafkan Kesalahan Orang Lain Karena Itu Di Satu Sisi Memang Sebagai Ujian Bagi Kita Dan Sisi Yang Lain Itu Sebenarnya Ladang Amal Yang Disediakan Oleh Allah Untuk Kita Karena Apa Coba Kalau Manusia Itu Tidak Ada Salahnya Atau Apapun Yang ada Di sekitar Kita Itu Tidak Ada Salahnya Terus Bagaimana Kita Mau Menjadi Orang Yang Baik Dalam Arti Orang Yang Pemaaf Karena Kata-kata Pemaaf Itu Terkait Dengan Sebuah Kesalahan Yang Harus Dimaafkan Kan Seperti Itu Maka Kalau Kita Itu Paham Itu Ya Insyaallah Itu Sesuatu Yang Menyenangkan Membahagiakan Kalau Kita Bisa Memaafkan Orang Lain Karena Toh Apa Yang Kita Lakukan Itu Bukan Hanya Berdampak Ke Orang Lain Saja Tapi Juga Ke Kita Bukankah Juga Allah Berfirman Di Dalam Surat Al-Isra' Yang Bunyinya Yang Artinya Kalau Kamu Sekalian Itu Berbuat Baik Sebenarnya Kebaikan Itu Akan Kembali Kepada Diri Kalian Masing-masing Dan Kalau Kamu Berbuat Buruk Keburukan Itu Juga Akan Kembali Kepada Kalian Nah Dari Ayat Ini Juga Menunjukkan Bahwa Kalau Dikaitkan Dengan Ayat Yang Pertama Tadi Tentang Memaafkan Artinya Kalau Kita Memaafkan Kesalahan Orang Lain Itu Ya Ada Ruginya Bagi Kita Bahkan Kita Itu Beruntung Karena Kebaikan Itu Akan Kembali Kepada Diri Kita Sebenarnya Jadi Untuk Itu Ya Kita Itu Melakukan Sikap Jadi Orang Pemaaf Itu Ya Harusnya Senang Ikhlas Karena Tidak Merugikan Diri Kita Tidak Itu Kebaikannya Juga Bukan Hanya Sekedar Di Dunia Tapi Juga Di Akhirat Insyaallah Seperti Itu Dan Kemudian Juga Yang Harus Kita Ketahui Yang Namanya Pemaaf Memaafkan Kesalahan Orang Lain Itu Kan Juga Bermacam Macam Sebenarnya Maksudnya Ada Kesalahan Itu Terkait Dengan Kita Misalnya Dia Salah Karena Telah Mungkin Mencelak Kita Atau Menjelek Menjelekan Kita Padahal Kita Tidak Seperti Yang Dia Katakan Atau Dia Melakukan Kesalahan Itu Kepada Orang Lain Bukan Kepada Kita Atau Dia Melakukan Kesalahan Kepada Dirinya Sendiri Karena Kebodohannya Karena Ketidaktauannya Mungkin Dia Melakukan Kesalahan Tapi Intinya Kalau Terkait Dengan Ayat Yang Pertama Tadi Kita Diberintahkan Oleh Allah Untuk Jadi Orang Yang Pemaaf Dan Itu Masih Umum Maksudnya Tidak Hanya Karena Orang Tadi Terkait Dengan Kita Secara Langsung Atau Menyalahkan Kita Tidak Tapi Bisa Jadi Semuanya Tadi Bisa Dia Salah Dengan Kita Bisa Salah Dengan Orang Lain Dan Juga Bisa Salah Dengan Dirinya Sendiri Atau Ditambah Lagi Bisa Salah Secara Langsung Kepada Allah Umpamanya Umpamanya Menyalahkan Allah Menyalahkan Takdir Umpamanya Bisa Saja Itu Tapi Intinya Kita Harus Jadi Pemaaf Dan Itu Perintah Allah Tidak Bisa Kita Anggap Sebele Karena Namanya Perintah Ya Yang Kita Tahu Biasanya Itu Wajib Dan Harus Kita Kerjakan Kalau Tidak Kita Kerjakan Ya Akan Menjadi Dosa Menjadi Salah Kita Di hadapan Allah Insyaallah Seperti Itu Nah Artinya Apa Kalau Umpama Selama Ini Kita Ini Memahami Maaf Itu Tadi Mungkin Belum Begitu Pas Atau Benar Atau Selama Ini Juga Kita Tidak Terpikirkan Seperti Itu Maka Untuk Saat Ini Kita Harus Latih Harus Mulai Jadi Orang Yang Bemaat Nah Kalau Diumpamakan Beberapa Contoh Umpamanya Ya Bisa Saja Dengan Teman Umpamanya Atau Saudara Seiman Dia Punya Salah Mungkin Salah Dalam Pemikirannya Atau Pendapatnya Atau Dalam Beribadah Mungkin Dalam Ibadahnya Masih Tercampur Dengan Hal-hal Yang Sebenarnya Tidak Masuk Kategori Ibadah Atau Agak Menyimpang Dan Dan lain Sebagainya Yang Yang Bisa Dimasukkan Apa Yang Dia Lakukan Itu Adalah Sebuah Kesalahan Kemudian Sikap Kita Bagaimana Kan Begitu Apakah Kita Itu Diperintahkan Oleh Allah Mencelahnya Menghinanya Mentertawakannya Meremehkannya Atau Kita Diajarkan Seperti Ayat Tadi Memberi Maaf Kemudian Juga Kita Menyuruh Atau Memerintahkan Orang Itu Untuk Berbuat Baik Dalam Arti Kalau Dia Dulunya Keliru Salah Kita Tegur Bisa Kasih Tahu Bahwa Yang Benar Itu Seperti Ini Terus Kemudian Kalau Orang Itu Dikasih Tahu Dengan Baik Ternyata Dia Tidak Bisa Menerima Dengan Berbagai Alasan Karena Mungkin Saja Orang Itu Merasa Pendapatnya Itu Sudah Benar Dan Dia Yakin Itulah Yang Baik Empamanya Padahal Itu Salah Empamanya Kita Sudah Tinggalkan Saja Orang Yang Bodoh Istilah Orang Yang Jahil Orang Yang Dikasih Tahu Tapi Tidak Mengerti Maksudnya Apa Nggak Perlu Kita Terus Berdebat Yang Akhirnya Ngotot Akhirnya Biasanya Orang Itu Kalau Ngasih Tahu Seseorang Yang Salah Ketika Dikasih Tahu Nggak Ngerti Nggak Paham Sehingga Bisa Saja Kita Itu Cengkel Atau Marah Nah Itu Nggak Perlu Dan Kita Sudah Dicontohkan Oleh Allah Di dalam Al-Quran Kisahnya Nabi Yunus Ketika Nabi Yunus Berda'wah Tapi Tapi Umatnya Nggak Mau Nggak Mau Menerima Kebenaran Itu Sehingga Nabi Yunus Ada Rasa Marah Atau Kesal Sehingga Pergi Meninggalkan Umatnya Tapi Perginya Itu Dengan Membawa Semacam Kemarahan Atau Kejengkelan Nah Itu Tidak Dibenarkan Sehingga Allah Mengingatkan Nabi Yunus Dengan Dimakan Ikan Dan Akhirnya Nabi Yunus Tobat Dan Allah Mengampuni Kesalahannya Itu Karena Di dalam Al-Quran Juga Disampaikan Bahwa Kalau Nabi Yunus Itu Tidak Minta Ampun Maka Akan Dibiarkan Di Dalam Perut Ikan Itu Sampai Hari Kiamat Kalau Tidak Salah Seperti Itu Nah Itulah Pelajaran Juga Bagi Kita Kalau Kita Itu Melihat Orang Yang Mungkin Keliru Tadi Siapapun Yang Pertama Kita Ya Maafkan Yang Kemudian Kita Ajak Kejalan Yang Benar Yang Baik Kalau Bisa Kan Seperti Itu Kalau Tidak Bisa Ya Mungkin Dengan Doa Dimohonkan Ampunkan Oleh Oleh Ya Juga Mohon Diberi Hidayah Tunjuk Seperti Itu Kemudian Kalau Tadi Kita Bisa Menasehati Ya Nasihati Dan Kemudian Kalau Tidak Mau Tidak Bisa Menerima Ya Sudah Tidak Perlu Kita Ngotot Atau Marah Marah Atau Kesal Kecewa Tidak Perlu Karena Kalau Kita Kecewa Berarti Kita Juga Tambah Salahnya Karena Semua Itu Yang Terjadikan Atas Sisi Allah Takdir Allah Dan Itu Menjadi Ujian Bagi Kita Kalau Kita Bisa Menjalankan Perintah Allah Tadi Yaitu Tinggalkan Orang Bodoh Tinggalkan Disitu Bukan Dengan Kesal Tapi Tinggalkan Dalam Artinya Sudahlah Tidak Usah Diperdulikan Kalau Memang Tidak Tidak Mau Paling Tidak Dikaitkan Lagi Perintah Allah Yang Lain Atau Ayat Allah Yang Lain Yang Bunyinya La Ikroha Bitin Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Dalam Menjalankan Syariat Perintah Tidak Ada Paksaan Dalam Arti Yang Mau Alhamdulillah Yang Tidak Mau Ya Sudah Kita Tetap Memuji Allah Juga Alhamdulillah Kan Begitu Lagi Kok Cuman Kita Rasulullah Saja Di dalam Al-Quran Di surat Yasin Kan Ada Kalimat Dan Tidaklah Kewajiban Kami Kejuliannya Sekedar Menyampaikan Dengan Jelas Rasul Saja Tugasnya Menyampaikan Tidak Memaksa Pokoknya Harus Menerima Kebenaran Tidak Hanya Menyampaikan Sampai Paman Rasulullah Sendiri Yang Diajak Dalam Islam Sampai Akhir Hayatnya Tidak Mau Ya Karena Rasulullah Tidak Bisa Memaksa Rasulullah Hanya Bisa Mengajak Kembali Ke Jalan Yang Benar Itu Saja Setelah Tidak Mau Ya Sudah Tugasnya Sudah Selesai Kita Juga Demikian Artinya Kita Selama Ini Juga Harus Seperti Itu Dengan Siapapun Dengan Keluarga Terdekat Atau Jauh Atau Teman Atau Siapapun Itu Harus Kita Itu Pemaaf Terus Tengaja Yang Baik Kemudian Kalau Tidak Mau Ya Sudah Tinggalkan Saja Tidak Dibedulikan Dalam Arti Terus Ditambah Dengan Kesal Tadi Kesal Sehingga Apalagi Sampai Mengatakan Kata-kata Yang Tidak Enak Tidak Baik Insya Allah Seperti itu Nah Nah Satu Ayat Ini Kalau Kita Bisa Melakukan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Dengan Ya Masyarakat Lingkungan Kita Insya Allah Hidup Hidup Kita Akan Menjadi Lebih Baik Dan Orang Lain Juga Insya Allah Memandang Kita Itu Ya Baik Insya Allah Seperti Walaupun Kita Melakukannya Ya Lillahi Ta'ala Tapi Baling Tidak Kan Itu Otomatis Sebuah Kebaikan Itu Biasanya Jadi Senangnya Orang Banyak Kalau Yang Tidak Senang Itu Ya Mungkin Anggap Saja Seperti Orang Yang Sakit Orang Sakit Itu Ditawari Makanan Yang Enak Tidak Mau Baunya Saja Mempama Baksu Itu Kan Enak Tapi Bagi Orang Sakit Bisa Mual Memuntah Kan Seperti Nah Itu Seperti Kebaikan Yang Yang Kita Lakukan Kalau Kita Sudah Berbuat Baik Kepada Siapapun Dan Bersikap Baik Eh Kok Ada Orang Kok Yang Malah Tidak Senang Malah Hiri Dengki Benci Mencelah Dan Bahkan Mungkin Punya Niatan Atau Makar Bagaimana Orang Itu Atau Kita Itu Disingkirkan Banyak Atau Apalah Kan Itu Boleh Jadi Karena Ada Penyakitnya Walaupun Saya Sendiri Tidak Tau Penyakitnya Itu Kumannya Itu Bentuknya Setan Atau Iblis Ya Walau Alam Tapi Yang Jelas Memang Ya Kan Kalau Kita Lihat Kita Baca Di Al-Quran Itu Ya Setan Itu Dikatakan Di Dalam Al-Quran Nama Ya Murukum Bisuk Wal Fahsah Bahasanya Setan Itu Mengajak Kita Untuk Berbuat Yang Kecil Yang Buruk Artinya Apa Kalau Mengajak Yang Tidak Baik Tadi Biasanya Tidak Suka Dengan Kebaikan Artinya Siapapun Kalau Dia Itu Dengan Orang Yang Berbuat Baik Mengajak Kebaikan Kok Ada Rasa Pokoknya Tidak Suka Padahal Tidak Ada Hubungannya Mungkin Karena Kepentingannya Terganggu Mungkin Tapi Kok Pokoknya Tidak Senang Itu Boleh Jadi Ada Sang Pembisi Yang Memang Pekerjaannya Itu Mengajak Keburukan Dan Tidak Suka Kepada Kebaikan Ya Insya Allah Kita Tau Lah Yaitulah Makhluk Makhluk Allah Yang Memang Kerjanya Seperti Itu Tapi Bagi Kita Kalau Kita Itu Mumpamanya Merasa Seperti Itu Kok Saya Itu Mumpamanya Kok Tau Tau Yang 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 Tau Yang Yang Berbuat Baik Pasti Ada Sansing Wrong Ada Sesuatu Yang Error Disitu Nah Itulah Yang Harus Kita Ketahui Jangan Jangan Kita Saya Yaitulah Ngaji Kita Membenci Artinya Yang Bermasalah Itu Kita Sebenarnya Yang Harus Diberesi Yang Harus Diobati Itu Artinya Yang Sakit Itu Kita Kalau Kita Seperti Itu Tapi Nau Tuh Jangan Sampai Kita Sakit Seperti Itu Maka Agar Jangan Sampai Kita Sakit Ya Kita Mengadakan Pencegahan Pencegahannya Ya Kita Ngaji Ngaji Alpan Yang Baik Salah Satunya Ayat Itu Tadi Kita Pahami Sehingga Nanti Kalau Kok Ada Gejala Mengarah Kita Kok Membenci Tidak Suka Tidak Memah Ini Harus Gerati Antisipasi Harus Diobati Insya Allah Seperti Itu Nah Ini Saja Yang Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Kita Itu Bisa Merubah Beri Kalilku Kita Kalau Selama Ini Belum Jadi Orang Yang Pemaaf Insya Allah Seperti Itu Saja Kurang Lebih Akhir Alam Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi